Perempuan asal Salatiga lompat dari jendela untuk kabur setelah disekap dan disiksa perbulan-bulan oleh pria asal Solo. Sebagai informasi awal, perempuan itu diduga mengalami kekerasan fisik, dipaksa untuk menato tubuh dan diduga menjadi budak seks. Dikutip dari Kompas.com pada 24 Agustus, kuasa hukum korban Cesar Wauran memberikan keterangannya. Ia menyebut bahwa kliennya yang berinisial BA berkenalan dengan pelaku JM saat masih kelas 12 SMK atau Mei 2022 melalui media sosial. Saat dijemput, ia awalnya ditawari untuk mengelola kafe yang ada di Ruko. Namun sesampainya di Solo, BA mengaku jika ponselnya disita bahkan dirusak dan mulai mendapat tekanan. Lanjutnya antara Mei hingga September 2022, BA juga mengaku seringkali mendapatkan kekerasan fisik. BA yang merasa tak kuat sempat melarikan diri pada September 2022. Ia bersembunyi ke beberapa rekan JM yang pernah dikenalkan kepadanya. Namun karena terbayang omongan JM yang menyatakan akan menyebar video dan foto mesum BA yang diambil tanpa sepengetahuannya, ia pun balik ke Ruko JM. Sesampainya di Ruko, BA justru lebih mendapatkan kekerasan fisik, bahkan mengaku disuruh JM menonton dan menirukan video yang ditontonnya. Ada delapan tato nama dan wajah JM di tubuh BA, di punggung, kepala, dadah, dan kakinya. Hingga pada Januari 2023, BA nekat kabur dengan mengambil kunci yang disembunyikan di bawah bantal JM. BA keluar kamar dengan cara lompat jendela dan ditolong tukang ojek untuk diantar ke rumah teman JM. Cesar mengatakan bahwa akun BA dikuasai JM. Hingga pada Mei 2023, JM mulai menyebar foto dan video mesum BA ke media sosial. Kini Kasiumas Polres Salatiga, Ibtu Henry Widioriani, mengatakan tersangka JK alias JM telah ditahan sejak 12 Juli 2023. Tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 17 pasal 27 ayat 1 UURI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. Terima kasih telah menonton!